Selamat datang, Tuan Chen. Men Zhentian, para tetua, dan Huang Yun secara pribadi memimpin Feng Wu Chen ke markas. Kemanapun mereka lewat, penjaga markas membungku hormat. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada penyambutan seorang Buddha. Chen, silakan masuk, kata Men Zhentian sambil tersenyum sopan. Feng Wu Chen tidak tahan dengan kesopanan Men Zhentian. Bagaimanapun, Men Zhentian adalah pemimpin guild dan senior. Bersikap sopan kepada seorang junior di depan banyak orang di Divine Cloud City membuat Feng Wu Chen merasa sangat tidak nyaman. Presiden Men, Anda tidak perlu bersikap sopan. Kami akan mengganggu markas besar untuk sementara waktu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum masam. Men Zhentian tersenyum sopan, Chen, kamu terlalu sopan. Chen, kamu tidak boleh mengatakan itu. Presiden Men dan para tetua bersikap baik, bukan. Anda tidak bisa tidak menghargainya, bukan. Duan Musuan dengan cepat berkata sambil tersenyum. Xiao Yao Aotian segera menambahkan, Duan Musuan benar. Chen, kamu tidak boleh mengecewakan para senior ini. Mendengar ini, Feng Wu Chen sangat menyesal membawa keduanya ke dunia dewa utama. Dia merasa seperti kehilangan muka karena mereka. Namun, Feng Wu Chen tidak punya pilihan. Karena dia telah berjanji pada Gao Moyang, dia tidak bisa menarik kembali kata-katanya. Penatua Gumoyun tersenyum bahagia. Chen, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Sebagai tamu terhormat di kantor pusat, kamu tidak dapat diabaikan. Terlebih lagi, identitas Chen adalah istimewa. Kamu tidak boleh terlalu sopan. Mendengar ini, Feng Wu Chen tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat para ahli di Divine Cloud City pulih dari keterkejutan mereka, Feng Wu Chen dan kelompoknya telah memasuki aula kamar dagang. Siapa anak itu? Presiden Men dan para tetua sebenarnya menyambutnya secara pribadi, dan mereka juga sangat sopan. Saya tidak percaya ini benar. Presiden Men dan yang lainnya adalah ahli yang luar biasa. Mereka sebenarnya menyambut sekelompok junior secara pribadi. Dan karena itu, semua transaksi dihentikan. Presiden Men, mereka memanggilnya Chen, dan saya tidak tahu seberapa dalam kultifasi anak itu. Mungkinkah dia putra seorang penguasa? Aku bahkan belum melihat wajah Chen dengan jelas. Bagaimana jika aku menyinggung perasaannya di masa depan? Ini buruk. Saya tidak memperhatikannya. Saya sedang melihat Presiden Men dan yang lainnya. Para ahli dari berbagai lapisan masyarakat berdiskusi dengan penuh semangat, membuat segala macam tebakan dan ketakutan. Presiden Men membawa Feng Wu Chen dan yang lainnya ke istana utama yang megah dan megah. Itu jauh dari sebanding dengan aula utama dan istana. Duan Musuan, Su Feng, dan yang lainnya semuanya dikejutkan oleh istana markas yang megah dan megah. Mulut mereka terbuka lebar, seperti orang kampung yang melihat babi. Kemegahan istana utama sungguh mengejutkan. Aula utama istana utama telah menyiapkan jamuan makan untuk Feng Wu Chen. Melihat meja yang penuh dengan makanan lezat dan kesopanan hangat dari Men Zentian dan yang lainnya, Feng Wu Chen tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya, meskipun dia tahu bahwa mereka ada di sini untuk triple space ring. Tentu saja, markas besarnya tidak hanya ada di sini untuk space ring. Mereka di sini untuk memenangkan hati Feng Wu Chen, sang alkemis abnormal. Men Zentian dan yang lainnya tahu bahwa Feng Wu Chen adalah tetua tamu menara ilahi dari persekutuan alkemis. Chen, silakan duduk. Men Zentian tersenyum sopan. Pada saat yang sama, dia juga menerima Mu Qingyun dan yang lainnya dengan sopan, tidak mengabaikan siapapun. Duan Musuan dan Xiao Yao Altian duduk begitu saja sambil meneteskan air liur. Sebaliknya, Su Feng, Yang Mei Er, dan yang lainnya lah yang merasa tersanjung, semuanya linglung. Mereka belum pernah diperlakukan sebaik ini seumur hidup mereka, dan mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Ini adalah Presiden Kamar Dagang Alam Ilahi. Seorang jagoan besar yang bisa membuat tujuh alam ilahi bergetar dengan hentakan kakinya telah datang untuk menerimanya secara pribadi. Meskipun ini semua karena Feng Wu Chen, Men Zentian dan tetua lainnya tidak mengabaikan mereka dan tetap sangat sopan. Presiden Men, terima kasih banyak. Feng Wu Chen mengucapkan terima kasih dengan tulus. Chen, tidak perlu bersikap sopan. Kamu menyediakan spesering untuk markas besar, jadi kamu sekarang adalah tamu paling penting di markas besar. Bagaimana kami bisa mengabaikanmu? Semuanya, duduklah. Presiden Men tersenyum bahagia tanpa kesombongan. Terima kasih, Presiden Men. Mu Hong Lian dan yang lainnya merasa tersanjung. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan berusaha menekan rasa kaget di hati mereka. Setelah perjalanan jauh, Feng Wu Chen dan yang lainnya kelelahan, jadi mereka tidak menahan diri. Chen, izinkan saya bersulang untuk Anda. Saya harap kultivasi Chen akan meningkat dari hari ke hari. Selamat. Huang Yun tersenyum sopan dan menenggak cangkirnya dalam sekali teguk. Terima kasih, Ketua Huang Yun. Selamat, Feng Wu Chen menjawab dengan lugas. Men zentian kemudian mengangkat cangkirnya dan tersenyum sopan. Chen, Pak Tua juga bersulang untuk Chen. Saya berharap ranah kultivasi Chen akan meningkat pesat. Terima kasih, Presiden Men. Feng Wu Chen mengisi cangkirnya lagi. Gu Mo Yun dan para tetua lainnya juga bersulang satu demi satu. Suasana perjamuannya harmonis dan menyenangkan. Yang Meyer dan yang lainnya juga sangat santai dan tidak terlihat gugup seperti sebelumnya. Perjamuan itu berlangsung hampir dua jam sebelum berakhir. Segera setelah perjamuan berakhir, Dewa Tertinggi Bintang Satu memasuki Aula Utama. Orang ini adalah komandan utama yang menyambut Feng Wu Chen sebelumnya. Men zentian melihat komandan utama masuk dan dengan cepat berkata, Chen, ini adalah komandan utama markas, Deat Shet. Deat Shet menyapa Chen. Deat Shet dengan hormat menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Tidak perlu bersikap sopan, Panglima. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Deat Shet, ada apa? Gu Mo Yun bertanya. Tetua Agung Istana Ilahi meminta untuk bertemu dengan Chen. Dia ada di Aula Utama Kamar Dagang, sang komandan melaporkan dengan penuh hormat. Men zentian dengan cepat berkata, Cepat, undang dia masuk. Penatua Huang Fu, dia tahu aku berada di alam Overgod. Feng Wu Chen memandang Men zentian dengan heran. Huang Yun dengan cepat berkata, Chen, Penatua Huang Fu tahu bahwa Chen bekerja dengan kantor pusat, jadi dia datang untuk bertanya berkali-kali. Saya tidak punya pilihan selain memberitahu Penatua Huang Fu. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk, hampir lupa bahwa dia sekarang adalah kepala instruktur Istana Ilahi. Memikirkan Penatua Huang Fu, Feng Wu Chen memikirkan sekelompok siswa jenius yang sombong di Istana Ilahi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Segera, Penatua Huang Fu memasuki Aula Utama, wajah lamanya penuh dengan senyuman bahagia. Ketua, Pak Tua datang mengganggumu lagi. Penatua Huang Fu tersenyum bahagia, kata, lagi, dalam perkataannya dengan jelas menunjukkan bahwa dia sering datang ke markas. Men Zentian tersenyum. Penatua Huang Fu terlalu baik. Penatua Huang Fu dengan cepat melihat ke arah Feng Wu Chen dan berkata dengan penuh semangat, Chen, kamu akhirnya datang ke alam Overgod. Pak Tua juga akhirnya membawamu ke sini. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu kepada Pak Tua. Melihat ekspresi gembira Penatua Huang Fu, Feng Wu Chen berkata, Penatua Huang Fu, Anda datang jauh-jauh dari Istana Ilahi untuk menemukan saya karena Anda takut saya akan menarik kembali kata-kata saya. Apakah saya tipe orang yang terus mengulanginya? Perkataannya. Tidak, 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 tentu saja tidak. Pak Tua hanya khawatir. Penguasa Istana Ilahi masih menunggu Chen. Para siswa alkemis jenius itu menjadi semakin keterlaluan. Chen, cepat dan tekan mereka. Kata Penatua Huang Fu dengan cemas. 1862 Penatua Huang Fu, Anda tidak bisa terburu-buru tidak peduli betapa cemasnya Anda. Tuan Muda Chen baru saja tiba di markas. Menzentian berkata sambil tersenyum saat melihat penampilan cemas Huang Fu Yan. Presiden benar, Chen baru saja tiba dari Star Sol Bohundari. Ini merupakan perjalanan yang panjang, dan semua orang lelah. Huang Yun mengangguk. Mendengar ini, wajah Huang Fu Yan memerah dan dia buru-buru berkata, Pak Tua benar-benar berkepala dingin. Chen, maafkan aku, Pak Tua terlalu cemas. Saya dapat memahami perasaan Penatua Huang Fu, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, saya akan melakukan perjalanan ke Istana Ilahi dalam beberapa hari. Besar. Dengan kata-kata Chen, Pak Tua dapat yakin. Pak Tua akan menunggu kedatangan Chen. Huang Fu Yan sangat gembira, sama sekali tidak memiliki sikap seorang tetua agung Istana Ilahi. Ye Ji Anying, yang telah menonton dalam diam, berpikir dalam hati, Feng Wu Chen hanyalah seorang alkemis tingkat Kaisar Ilahi. Mengapa Istana Ilahi mengundangnya menjadi kepala instruktur? Apakah karena dia tahu cara memperbaiki Space Rings? Mungkin akan sangat sulit untuk meyakinkan instruktur Istana Ilahi lainnya, bukan? Huang Fu Yan, orang tua itu, sangat sopan kepada Feng Wu Chen. Tampaknya anak ini jauh lebih kuat dari yang kukira, pikir Ye Ji Anying dalam hati sebelum melirik Feng Wu Chen. Ye Ji Anying telah menjelajahi tujuh alam dewa selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak orang, jadi penglihatannya jelas tidak buruk. Penatua Huang Fu, kebetulan saya memiliki sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis sambil menatap Huang Fu Yan. Mendengar ini, Huang Fu Yan buru-buru tersenyum dan berkata, Chen, katakan saja. Selama patua bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Feng Wu Chen menunjuk ke arah duan musuhan dan siau-yau alatian dan berkata, Penatua Huang Fu, keduanya cukup berbakat. Saya berharap Penatua Huang Fu dapat membuat pengecualian dan membiarkan mereka memasuki Istana Dewa. Meskipun tingkat kultivasi mereka agak rendah, tidak seperti sebaik para siswa Istana Dewa, saya jamin tingkat kultivasi mereka akan meningkat dengan sangat cepat. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, duan musuhan dan siau-yau alatian memandang Huang Fu Yan dengan penuh harap. Chen, kamu sekarang adalah kepala instruktur kediaman ilahi dan sejajar dengan para tetua. Kamu dapat membuat keputusan ini sendiri tanpa persetujuan orang tua. Huang Fu Yan tersenyum dan mengelus janggut putihnya karena kebiasaan. Jadi begitu, Feng Wu Chen mengangguk. Menzentian tersenyum dan berkata, sepertinya Chen telah melupakan identitasnya sebagai kepala instruktur. Itu hebat. Kita bisa memasuki Istana Dewa. Haha, duan musuhan dan siau-yau alatian tertawa gembira. Jangan terlalu senang terlalu dini. Para siswa Istana Dewa tak semuanya jenius. Kamu akan diintimidasi. Jangan lupa bahwa Chen lah yang mengizinkanmu masuk. Jangan mempermalukan Chen. Mu Hong Lian tanpa ampun menuangkan seember air dingin ke atasnya. Duan musuhan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, kami tidak akan kalah dari para jenius Istana Dewa dan tidak akan mempermalukan Chen. Melihat duan musuhan dan siau-yau alatian, Feng Wuchen berkata, jika kamu tidak bisa mengejar para jenius Istana Dewa dalam satu tahun, kamu akan keluar dari Istana Dewa dan kembali ke batas jiwa bintang. Kesepakatan. Duan musuhan dan siau-yau alatian sangat percaya diri. Penatua Huang Fu, apa ranah murid Istana Dewa terkuat? Siau-yau alatian memandang Huang Fu Yan dan bertanya. Huang Fu Yan mengelus janggut putihnya dan tersenyum tipis, Kaisar Ilahi Bintang 7. Apa? Kaisar Ilahi Bintang 7. Ketika Huang Fu Yan mengatakan ini, duan musuhan dan siau-yau alatian tercengang dan wajah mereka menegang. Ini, ini terlalu menakutkan, bukan. Kultifasinya telah mencapai Kaisar Ilahi Bintang 7. Mata Su Feng membelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Huang Fu Yan tersenyum tipis dan berkata, ada lebih dari 30 orang jenius yang telah mencapai alam Kaisar Ilahi. Sisanya berada di alam Raja Dewa. Dengan kultifasi Anda, Anda berada di bawah. Duan musuhan dan siau-yau alatian hanya bisa tertawa canggung. Seperti yang diharapkan dari Istana Dewa Dunia Dewa Utama. Bakat para jenius ini benar-benar menakutkan. Mereka tidak jauh dari alam Kaisar Dewa. Bahkan Feng Wu Chen sangat terkejut. Huang Fu Yan tersenyum tipis dan berkata, Chen benar. Bakat orang ini benar-benar menakutkan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah jenius teratas dari tujuh dunia Dewa. Namun, dibandingkan dengan jenius terbaik yang sebenarnya, masih ada sebuah celah. Di tujuh dunia Dewa, para super jenius adalah yang paling menakutkan. Feng Wu Chen menganggupkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan alkemis jenius. Alkemis jenius terkuat telah mencapai alam Kaisar Ilahi. Dia setara dengan alkemis jenius terbaik di Menara Ilahi Alkemis. Jawab Huang Fu Yan dengan sedikit bangga pada wajah lamanya. Istana Dewa dapat membina siswa jenius yang begitu kuat karena kontribusi mereka. Seorang alkemis tingkat Kaisar Dewa. Su Feng berseru lagi sambil menarik nafas dalam-dalam. Mu Hong Lian berkata, tidak heran dia begitu sombong. Dengan bakat yang begitu menakutkan, dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong. Nona mu benar. Liu Wu Hen mengangguk setuju. Huh, ini benar-benar membuat pusing istana Dewa. Untungnya, kita punya Chen sekarang. Kalau tidak, kita benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Huang Fu Yan tersenyum pahit. Seorang jenius yang sombong, para tetua istana Dewa benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada gunanya menghukumnya dengan berat. Hanya dengan memukul harga dirinya barulah akan berpengaruh. Mu Qing Yun berkata perlahan. Ya ya ya, itu benar. Kita harus memukul harga dirinya. Huang Fu Yan mengangguk berulang kali dan tersenyum. Pada saat yang sama, dia melirik Mu Qing Yun. Sepertinya akulah orang jahatnya. Feng Wu Chen mengangkat bahu tanpa daya. Chen, dengan alam alkemis alam Kaisar Ilahi, apakah kamu takut mereka akan memberontak? Su Feng berkata dengan cepat. Oh, Chen telah menerobos ke alam alkemis alam Kaisar Ilahi. Begitu Su Feng mengatakan ini, Huang Fu Yan, Men Zhentian, dan pakar top lainnya terkejut. Baru-baru ini, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Chen adalah alkemis jenius yang paling menakutkan. Patua belum pernah melihat seorang jenius meningkat secepat Chen. Huang Fu Yan kaget dan wajah lamanya sedikit kusam. Penatua Huang Fu melebih-lebihkan. Feng Wu Chen tersenyum rendah hati. Ketika cincin luar angkasa ganda keluar, Patua mendengar bahwa Chen hanyalah seorang alkemis alam Raja Ilahi. Peningkatannya terlalu mengerikan. Tiga level dalam waktu kurang dari setengah tahun. Ini adalah alkemis realem alkemis jenius yang paling menakutkan. Para alkemis istana ilahi tidak layak disebutkan di depan Chen. Gu Moyun sangat terkejut hingga dia benar-benar ketakutan. Penatua Huang Fu, mereka berdua akan kembali bersamamu dulu. Saya akan pergi dalam beberapa hari. Kata Feng Wu Chen. Oke, Chen, Patua tidak akan mengganggu istirahatmu. Patua harus kembali. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan anak-anak nakal itu. Huang Fu Yan tersenyum tak berdaya. Dia menangkupkan tinjunya dan pergi bersama Duan Musuan dan Xiao Yao Aotian. President Men, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Begitu Huang Fu Yan pergi, Feng Wu Chen memandang Men Zhentian dengan senyum cerah. Melihat senyuman Feng Wu Chen yang tidak biasa, Men Zhentian merasakan hawa dingin di hatinya. Dia merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. 1863. Chen tidak mungkin. Huang Yun sepertinya telah menebak sesuatu ketika dia melihat senyum cerah dan jahat Feng Wu Chen. Chen, katakan saja, kata Men Zhentian sambil tersenyum tipis. Chen tidak akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan, kan? Cincin tiga ruang masih bersamanya. Chen tidak terlihat bodoh. Sebaliknya, dia sangat cerdik, pikir Gumoyun dalam hati. Dia juga merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, saya sudah menyiapkan semua cincin tiga ruang. Ada lebih dari 13.000 cincin. Ada juga banyak bahan yang tersisa dari pengiriman markas besar. Oh, Chen telah menyempurnakan semuanya. Itu hebat. Men Zhentian, Gumoyun, dan yang lainnya sangat terkejut. Ini jelas merupakan berita bagus bagi Men Zhentian dan yang lainnya. Lebih dari 13.000, Su Feng, Liu Wuhan, dan yang lainnya membelalak kaget saat mendengar ini. Meskipun Su Feng dan yang lainnya tahu bahwa Feng Wu Chen bekerja dengan kantor pusat, mereka tidak tahu bahwa Feng Wu Chen telah menyempurnakan lebih dari 13.000 cincin ruang angkasa rangkap tiga. Satu cincin setara dengan 30 miliar. Berapa miliar jumlah 10 ribu di antaranya? Jumlah yang sangat besar membuat Su Feng dan yang lainnya tercengang. Ada begitu banyak cincin tiga ruang. Apa yang akan terjadi jika saya menyesalinya? Feng Wu Chen memandang Men Zhentian dan bertanya. Men Zhentian, para tetua, Huang Yun, dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Mereka tidak dapat bereaksi untuk beberapa saat. Seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Chen, kamu. Kamu tidak bercanda, kan? Men Zhentian bertanya dengan ekspresi khawatir. Hatinya ada di mulutnya. Jika Feng Wu Chen benar-benar ingin menarik kembali kata-katanya, Men Zhentian tidak akan bisa melakukan apapun terhadap Feng Wu Chen. Pada saat itu, markas besar akan dikutuk dan dicerca karena menipu berbagai kekuatan utama dunia dewa utama. Reputasi kantor pusat pasti akan anjok. Persekutuan pedagang alam dewa telah berdiri tegak di alam dewa selama bertahun-tahun. Men Zhentian tidak ingin menderita pukulan telak karena hal ini. Jangan gugup. Aku hanya bilang. Aku tidak akan melakukannya. Feng Wu Chen tersenyum acuh tak acuh. Hah. Men Zhentian dan para tetua menghela nafas lega. Mereka benar-benar ditakuti oleh Feng Wu Chen. Huang Yun, yang berada di samping, berpikir, Chen benar-benar baik. Pertama, dia mengintimidasi ketua persekutuan dan sesepuh. Dengan demikian, dia akan lebih mudah berbicara. Seperti yang diharapkan. Setelah mengintimidasi Men Zhentian, Feng Wu Chen berkata dengan emosi, Guild Master Man, kamu tidak tahu. Sebelumnya, itu semua berkat kedatangan Huang Yun yang tepat waktu dan menyelamatkan saya sehingga saya dalam bahaya. Saya mungkin tidak bisa datang ke dunia dewa utama. Kami semua tahu apa yang dikatakan Chen. Huang Yun sudah menjelaskan semuanya kepada kami. Terlebih lagi, mereka secara pribadi datang ke markas untuk meminta maaf, kata Men Zhentian. Jadi, kalian semua tahu. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Pada saat itu, jika bukan karena pemimpin Huang Yun yang datang tepat waktu dan memberi saya cairan bodi langit, yang langsung membantu saya pulih, saya khawatir saya harus tetap berada di jiwa bintang. Dunia selama setengah tahun lagi. Efek sky body liquid ini sungguh kuat. Seperti yang diharapkan, ini untuk cairan bodi langit. Chen benar-benar cerdik. Huang Yun berpikir dalam hati. Sudut mulutnya sedikit melengkung seolah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Cairan bodi langit. Men Zhentian sedikit gemetar. Dia tidak bisa tidak melirik Huang Yun. Namun, Huang Yun bertingkah seolah dia tidak tahu apa-apa. Dia melihat keluar seolah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Pada saat ini, Men Zhentian, tetua Gumoyun, dan yang lainnya sepertinya telah menebak sesuatu. Jangan bilang anak ini datang untuk membeli cairan bodi langit orang tua. Men Zhentian menjadi semakin panik saat dia memikirkannya. Dia bahkan berkeringat dingin. Jika cairan bodi langit dimurnikan menjadi pil bodi langit, efeknya akan beberapa puluh kali lebih kuat. Bahkan jika seorang overgod terluka parah, mereka hanya perlu menelan satu pil bodi langit dan mereka akan dapat pulih. Seketika, kata Feng Wu Chen. Pulihkan secara instan. Men Zhentian, Gumoyun, dan yang lainnya melebarkan mata mereka saat saling memandang. Seorang tetua tercengang, B. Bagaimana mungkin? Saya belum pernah mendengar pil yang bisa menyembuhkan secara instan, apalagi pil yang bisa menyembuhkan overgod secara instan. Bukankah itu setara dengan memiliki dua nyawa? Bahkan tuan penghancur jiwa tidak bisa memurnikan pil mengerikan seperti itu, kan? H. Bagaimana mungkin? Gumoyun tidak percaya. Sepertinya aku meremehkan kelihayan Chen. Pertama, dia berhasil menakuti presiden dan yang lainnya. Sekarang, dia bahkan membuat mereka sangat terkejut. Aku benar-benar harus terkesan. Namun, jika Chen benar-benar bisa menyempurnakan pil mengerikan seperti itu, seluruh tujuh dunia ilahi mungkin akan terguncang, pikir Huang Yun. Chen, apakah pil ini benar-benar memiliki efek yang mengerikan? Itu bisa menyembuhkan overgod secara instan bahkan jika mereka terluka parah. Su Feng mau tidak mau bertanya dengan ngeri. Dia menolak untuk percaya bahwa pil mengerikan itu ada. Tentu saja, kapan aku pernah berbohong padamu? Feng Wu Chen berkata dengan percaya diri. Melirik ke arah Menzentian dan yang lainnya yang terkejut, Feng Wu Chen melanjutkan, Penatua Agung Miyuan adalah seorang alkemis tingkat raja. Menara ilahi sang alkemis pasti memiliki ramuan yang diperlukan untuk memurnikan cairan bodi surgawi. Namun, saya khawatir itu tidak terjadi. Saya belum memiliki cairan bodi surgawi. Jika ada, Tetua Agung Miyuan pasti bisa menyempurnakannya di bawah bimbingan saya. Mendengar ini, semua orang di aula tercengang. Seberapa arogankah kata-kata Feng Wu Chen? Bahkan jika Su Feng dan yang lainnya tahu bahwa Feng Wu Chen telah mengajari Miyuan sebelumnya, dia tidak perlu mengucapkan kata-kata sombong seperti itu, bukan? Menzentian dan yang lainnya adalah yang paling terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Siapakah Miyuan? Miyuan adalah murid langsung Lord Soul Destroyer. Dia mewarisi silsila alkimia Lord Soul Destroyer dan merupakan alkemis terkuat di tujuh dunia ilahi. Feng Wu Chen sebenarnya berkata bahwa dia ingin mengajari Miyuan cara memurnikan pil. Apakah Tuan Muda Chen sudah gila? Dia sebenarnya ingin mengajari Penatua Agung Miyuan cara memurnikan pil. Huang Yun juga tercengang. Tidak ada alkemis di tujuh dunia ilahi yang berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu kepada Miyuan. Namun, jika cairan bodi cakrawala digunakan untuk memurnikan pil bodi cakrawala, itu hanya menyanyiakan anugerah Tuhan, lanjut Feng Wu Chen. Membuang-buang anugerah Tuhan, semua orang memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Chen, pil jenis apa yang akan kamu saring? Su Feng bertanya dengan tergesa-gesa. Cairan bodi cakrawala mengandung energi murni dalam jumlah yang sangat besar. Keberadaannya sangat istimewa. Jika digunakan untuk menyempurnakan pil tingkat dewa yang dapat meningkatkan basis kultifasi seseorang, itu akan menjadi pil yang benar-benar menantang surga, Feng Wu Chen dikatakan. Pil tingkat dewa yang dapat meningkatkan basis budidaya seseorang. Wajah Menzentian dan yang lainnya berubah lagi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Mereka sangat terkejut. Itu tidak mungkin, kan? Bagaimana Chen bisa memurnikan pil yang menantang surga? Dia hanya seorang alkemis tingkat kaisar dewa, bagaimana dia bisa memperbaikinya? Huang Yun sangat terkejut hingga jantungnya berdebar kencang. Dia bahkan menahan nafas. Tidak ada yang akan percaya bahwa Feng Wu Chen hanyalah seorang alkemis tingkat kaisar dewa. Menzentian dan yang lainnya mengira Feng Wu Chen sedang membual. Hanya saja dia membual dengan serius. 1864. Bahkan jika penatua agung Myuan dan yang lainnya dapat memurnikan pil yang meningkatkan basis budidaya ahli tingkat raja, efeknya akan sangat menyedihkan. Semakin kuat pil peningkatan basis budidaya, semakin sulit untuk dimurnikan. Di antara semua pil, pil peningkatan basis budidaya adalah yang paling sulit untuk dimurnikan. Jika pil mengerikan seperti itu muncul di tujuh alam surgawi, menurut Anda apa yang akan terjadi? Feng Wu Chen berbicara dengan ekspresi acu-ta'acu ketika dia melihat ketidakpercayaan di wajah Menzentian dan yang lainnya. Feng Wu Chen dapat memahami ketidakpercayaan mereka. Chen, kenapa aku merasa kamu semakin tidak percaya? Liu Wu Hen terperangah. Yang Meyer menganggup kosong, dan berkata, bagaimana pil mengerikan seperti itu bisa dimurnikan dengan begitu mudah. Chen hanya seorang alkemis setingkat kaisar dewa sekarang. Dia masih jauh dari menjadi alkemis tingkat raja. Aku bahkan tidak berani membayangkannya, kata Su Feng Linglung. Dia benar-benar tercengang. Saya tidak mengatakannya sekarang. Bahkan jika saya bisa memperbaikinya sekarang, saya tidak memiliki ramuannya. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Feng Wu Chen memandang Menzentian yang terkejut dan bertanya sambil tersenyum, Presiden Men, Tetua Agung, saya mendengar bahwa Anda masih memiliki cairan bodi surga. Maukah Anda menyerahkannya dan memberikannya kepada saya? Ini, ketika mereka mendengar kata-kata Feng Wu Chen, Menzentian dan Gu Mo Yun bergidik. Wajah lama mereka langsung berubah menjadi hijau, dan mereka menatap Huang Yun dengan marah. Seperti yang diharapkan, setelah bertele-tele dan mengatakan begitu banyak omong kosong, itu semua demi cairan bodi surga. Chen telah mengatakan banyak hal untuk menakut-nakuti Presiden Men dan yang lainnya. Jadi, dia mengincar cairan bodi surga. Senyuman menawan muncul di wajah cantik Muhong Lian. Bocah ini sungguh licik, Ye Ji Anying mengutup dalam hatinya. Tentu saja, rencana Feng Wu Chen efektif. Dia berhasil mengejutkan Menzentian dan Gu Mo Yun dengan rencana dua cabangnya. Terlebih lagi, Feng Wu Chen memiliki triple spes ring yang dibutuhkan markas besar. Melihat ekspresi Menzentian dan tetua agung, Huang Yun hampir tidak bisa menahan tawanya. Banyak eselon atas saling memandang, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa Feng Wu Chen ada di sini untuk mendapatkan cairan bodi surgawi. Melihat kedua lelaki tua itu ragu-ragu, Feng Wu Chen buru-buru berkata, Presiden Men, 13 ribu lebih cincin luar angkasa tiga kali lipat ini menghabiskan banyak energi. Saya khawatir saya tidak akan mampu melakukan tugas tanpa pamri seperti itu di masa depan. Ini, Menzentian dan Gu Mo Yun terdiam. Wajah lama mereka canggung dan suram. Aku sudah memberikan cincin luar angkasa tiga kali kepada murid utama Huang Yun. Feng Wu Chen tersenyum. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara ke Huang Yun. Ketua Huang Yun, sekarang terserah Anda. Terima kasih, Chen. Menzentian menghela nafas lega dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Lalu, dia melirik Huang Yun. Huang Yun melirik Feng Wu Chen dan memberinya tatapan meyakinkan. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara ke Menzentian. Presiden, apakah Anda tidak mengerti maksud Chen? Apa maksudnya? Menzentian awalnya tercengang. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara. Tidak mudah untuk menyempurnakan cincin luar angkasa tiga. Presiden, jangan lupa bahwa cincin luar angkasa adalah barang yang dapat dikonsumsi. Begitu energinya habis, efek tiga kali lipatnya akan hilang. Tanpa Chen, tidak ada yang bisa mengisi kembali energi cincin luar angkasa. Titik. Chen baru saja mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan tugas tanpa pamrih seperti itu di masa depan. Maksudnya dia tidak akan mengisi kembali energi cincin luar angkasa. Huang Yun menjelaskan. Apa ekspresi Menzentian berubah drastis? Presiden, Chen menginginkan cairan bodi langit. Anda tidak memerlukannya. Anda sebaiknya memberikannya kepada Chen sebagai imbalan atas bantuan Anda. Sebagai tetua tamu menara ilahi sang alkemis, Chen mungkin benar-benar bisa membimbing tetua agung Mi Yuan dalam menyempurnakan pil yang kuat. Huang Yun mengirimkan transmisi suara. Huff, bukankah kamu sudah memberitahu Chen tentang hal itu, bocah? Apakah kamu tidak tahu dia seorang alkemis? Menzentian menegur dengan marah. Presiden, pikirkanlah. Jika Chen benar-benar dapat memurnikan cairan bodi langit, apakah menurut Anda Anda akan tersisi? Saya sudah memberikan botol saya kepada Chen, dan Chen berjanji akan memberi saya satu. Huang Yun mengirimkan transmisi suara. Presiden, Anda tidak punya pilihan sekarang. Jika Anda tidak memberikannya kepadanya, kamar dagang tidak akan memiliki cincin tiga ruang di masa depan. Di sisi lain, tempat tinggal ilahi dan tempat tinggal alkemis menara ilahi akan memilikinya. Presiden, meskipun cairan bodi langit sangat berharga dan langka, tidak ada gunanya di tangan Anda. Huang Yun mengirimkan transmisi suara lainnya. Menzentian terdiam. Setelah hening beberapa saat, Menzentian membalik tangannya, dan sebotol cairan bodi langit muncul dari udara tipis. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, karena Chen telah berbicara, dan cairan bodi langit tidak berguna bagi patua, saya akan memberikannya kepada Chen. Saat dia selesai berbicara, Menzentian merasakan jantungnya berdarah. Tidak peduli betapa tidak bergunanya itu, itu tetap merupakan harta yang tak ternilai harganya. Terima kasih, Presiden Men. Feng Wu Chen tersenyum bahagia dan menerima botol giyok itu tanpa ragu-ragu. Feng Wu Chen kemudian memandang Gu Moyun tanpa malu-malu. Dia tersenyum dan berkata, saya ingin tahu apakah Tetua Agung bersedia berpisah dengan harta karun ini. Uh, Gu Moyun berkeringat dingin. Dia diam-diam mengutuk Feng Wu Chen karena begitu licik. Namun, dia tetap mengeluarkan cairan bodi langit dan memberikannya kepada Feng Wu Chen. Haha, saya akhirnya mendapatkannya. Daripada menyempurnakan pil peningkat kultivasi untuk Tuhan, saya lebih memilih menyempurnakan pil penyembuhan sampah ini untuknya. Feng Wu Chen tertawa di dalam hatinya. Chen, kamu berencana menggunakan pil sky body sebagai gantinya. Tian Sa bertanya melalui transmisi suara. Itu benar, sangat sulit untuk memurnikan pil tingkat raja untuk meningkatkan kultivasi. Saya khawatir bahkan dengan bimbingan saya, Mi Yuan tidak akan dapat memurnikan pil berkualitas tinggi. Saya khawatir Tuhan menang saya tidak tertarik dengan itu. Namun, jika itu adalah pil penyembuh yang ampuh, ceritanya akan berbeda. Selain itu, akan lebih mudah untuk menyempurnakannya, jawab Feng Wu Chen melalui transmisi suara. Pil penyembuh tidak sebagus pil peningkat kultivasi. Tian Sa bertanya dengan kaget. Apa yang Anda tahu? Pil mempunyai efek buruk. Bahkan pil tingkat raja yang hebat tidak dapat dibandingkan dengan pil penyembuhan yang kuat, jawab Feng Wu Chen melalui transmisi suara. Ketika Men Zen Tian melihat senyum cerah Feng Wu Chen, dia sangat ingin menamparnya. Tentu saja Men Zen Tian tidak punya nyali untuk melakukannya. Jika dia menyinggung menara ilahi sang alkemis, dia akan terpaksa menutup pintunya dalam hitungan menit. Ketua murid Huang Yun, terima kasih. Saya akan memberi Anda cincin luar angkasa lima kali lipat nanti, jawab Feng Wu Chen melalui transmisi suara. Terima kasih Chen. Terima kasih. Apa? Lima kali lipat. Cincin luar angkasa lima kali lipat. Ini, Huang Yun sangat bersemangat. Namun, ketika dia sadar, dia benar-benar tercengang. Huang Yun yakin dia tidak salah dengar. Feng Wu Chen memang sedang berbicara tentang cincin luar angkasa rangkap lima. Presiden Men, Tetua Agung, terima kasih telah memberi saya cairan bodi langit meski menderita sakit. Saya tidak akan membiarkan Anda mengalami kerugian apapun, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia mengeluarkan dua cincin luar angkasa dan menyerahkannya kepada Men Zhentian dan Gu Moyun. Chen, ini, Men Zhentian dan Gu Moyun memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Cincin luar angkasa rangkap lima. Jangan mempermasalahkannya, jawab Feng Wu Chen melalui transmisi suara. Apa? Cincin luar angkasa rangkap lima. Men Zhentian dan Gu Moyun melebarkan mata mereka secara bersamaan. Gelombang besar melonjak di hati mereka. Mereka benar-benar tercengang dan terkejut. 1865. Lima kali cincin luar angkasa. Udara diaulah seakan membeku. Kejutannya sungguh tak terlukiskan. Melihat ekspresi terkejut Men Zhentian dan Gu Moyun, Penatua Xiaosuang dan Eselon atas lainnya sangat bingung. Men Zhentian dan Gu Moyun sama-sama merupakan kelas berat di markas besar. Apa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun, tak seorang pun di markas besar pernah melihat mereka kehilangan ketenangan seperti ini. Tian Huai dan Deat Sado saling bertukar pandang. Mereka sepertinya sudah menebak sesuatu. Kedua cincin luar angkasa ini tidak sederhana, pikir Tian Huai. Space Rings seharusnya tidak bisa begitu mengejutkan kedua monster tua ini, kan? Sepertinya itu bukan Space Rings biasa, pikir Ye Jianying dengan cemberut. Dia tidak bisa tidak melirik Feng Wu Chen. Keduanya jelas merupakan Space Rings. Namun, mereka tidak akan mudah jika bisa mengejutkan dua pembangkit tenaga listrik yang menakutkan seperti ini. Mu Honglian sedikit mengernyit. Semua orang yang hadir melihat ekspresi terkejut Men Zhentian dan Gu Mo Yun. Mereka punya berbagai macam tebakan di hati mereka. Sepertinya Chen benar-benar memiliki Space Ring lima kali. Dia pasti memberi presiden Space Ring lima kali. Melihat ekspresi kaget Men Zhentian dan Gu Mo Yun, Huang Yun menebak dengan pasti. Hatinya dipenuhi dengan ekstasi. Space Ring lima kali lipat, bahkan jika itu adalah barang habis pakai, jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya. Presiden, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah dengan Space Rings ini? Penatua Xiao Suang mau tidak mau bertanya. Mendengar ini, Men Zhentian tiba-tiba tersadar. Dia buru-buru berkata, tidak, tidak ada yang salah. Men Zhentian tidak berani mengatakannya dengan lantang. Karena Feng Wu Chen telah mengirimi mereka transmisi suara, dia tentu saja tidak ingin orang lain mengetahuinya. Men Zhentian harus merahasiakannya. Terima kasih, Chen. Men Zhentian buru-buru berterima kasih kepada Feng Wu Chen. Kejutan di wajah lamanya tidak berkurang. Namun, dia dengan paksa menekannya dan mencoba yang terbaik untuk tetap berpikiran jernih. Presiden Men terlalu sopan. Saya juga harus berterima kasih atas cairan bodi langit. Harta karun semacam ini hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan akan sangat membantu saya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum ringan. Dua cincin luar angkasa lima kali yang sepele tidak ada gunanya di mata Feng Wu Chen. Tian Huai, Chen dan yang lainnya juga lelah. Cepat bawa mereka istirahat. Jangan abaikan mereka. Men Zhentian memandang Tian Huai dan berbicara dengan nada memerintah. Men Zhentian melihat sisi Feng Wu Chen yang lebih menakutkan dan tidak berani mengabaikannya. Ya, Presiden. Tian Huai berkata dengan hormat, Chen, semuanya, tolong ikuti saya. Bawa mereka istirahat. Aku tidak lelah. Ada hal lain yang harus kulakukan. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Tian Huai dengan hormat menjawab, Ya, Chen. Melihat Huang Yun, Feng Wu Chen berkata, Kepala Huang Yun, segera tukarkan cincin luar angkasa tiga kali dengan harta karun alam. Saya membutuhkannya. Jangan khawatir, Chen. Saya akan memberikannya kepada Chen sesegera mungkin. Huang Yun menganggup dengan hormat. Lebih dari sepuluh ribu tiga kali cincin luar angkasa untuk harta karun alam. Apa yang diinginkan Chen dari cincin luar angkasa itu? Dia tidak membutuhkan banyak untuk berkultivasi. Gu Moyun mengerutkan kening dan berpikir sendiri, tapi tidak bertanya. Semua orang yang hadir sangat penasaran mengapa Feng Wu Chen menginginkan begitu banyak harta karun alam. Chen, apakah kamu ingin deat sades mengantarmu? Men Zhentian bertanya dengan ramah. Feng Wu Chen tersenyum tipis, Tidak perlu. Saya tidak memiliki musuh di dunia overgod untuk saat ini, dan tidak ada yang mengenal saya. Men Zhentian memperingatkan, Chen, kamu harus berhati-hati. Chen, kamu mau kemana? Su Feng buru-buru bertanya. Jangan banyak bertanya. Berkultivasi dengan baik dan tingkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin. Feng Wu Chen meninggalkan Ola tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang tahu kemana tujuan Feng Wu Chen atau apa yang akan dia lakukan. Setelah meninggalkan markas, Feng Wu Chen dengan cepat terbang menuju menara ilahi alkemis. Chen, apa yang kamu inginkan dengan begitu banyak harta karun alam? Saya khawatir bahkan batu giok kuno tidak dapat menyerap begitu banyak energi. Tian Sha mengirimkan suaranya. Dia sangat penasaran. Jika Feng Wu Chen berencana meninggalkan mereka demi orang-orang di alam surga, maka hal itu tidak perlu. Bagaimanapun, cincin luar angkasa dapat ditukar dengan harta karun alam tanpa henti. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Feng Wu Chen tersenyum misterius. Sekitar dua jam kemudian, Feng Wu Chen tiba di menara ilahi alkemis. Sebuah istana mega berdiri di puncak gunung. Menara ilahi yang mempesona adalah simbol menara ilahi alkemis. Sungguh menakjubkan. Aura yang sangat menakutkan menyebar, menyebabkan orang menjadi waspada. Menara ilahi alkemis adalah salah satu raksasa di dunia dewa utama. Feng Wu Chen datang ke menara ilahi alkemis untuk mencari tetua agung Mi Yuan untuk memurnikan pil. Selamat datang, tamu yang lebih tua. Ketika Feng Wu Chen muncul, para penjaga menara ilahi tertegun sejenak. Mereka memandangnya dengan cermat untuk waktu yang lama sebelum memastikan bahwa itu adalah Feng Wu Chen. Saat itulah salah satu dari mereka bergegas maju untuk menyambutnya. Penjaga lain sudah bergegas untuk melaporkan situasinya. Feng Wu Chen bertanya, Apakah tetua agung ada di menara ilahi? Ya ya ya, Grand Elder ada di aula utama. Penatua tamu, cepat undang dia masuk. Aku akan membawamu ke sana sekarang. Penjaga itu sangat hormat. Salam, tetua tamu. Setelah memasuki istana menara ilahi dan tiba di alun-alun, orang-orang menara ilahi membungku hormat. Ini adalah kedua kalinya Feng Wu Chen datang ke menara ilahi alkemis. Sehubungan dengan orang-orang menara ilahi yang mengetahui identitasnya, Feng Wu Chen tidak terkejut sama sekali. Apakah menurutmu master menara dan sesepuh itu gila? Mereka benar-benar membiarkan anak nakal menjadi tetua tamu menara ilahi. Bukankah mereka meremehkan kita? Seorang anak yang belum genap 30 tahun, bagaimana dia bisa menjadi tamu yang lebih tua? Saya tidak percaya bahwa dunia alkemisnya dapat melampaui para sesepuh. Aku khawatir dia bahkan tidak sebaik kita, Huff. Anda ingin kami, generasi tua, memanggil junior sebagai penatua. Di mana kewajarannya? Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah. Master menara dan tetua pasti sudah gila. Apakah mereka tidak takut mempermalukan diri mereka sendiri? Di salah satu istana, beberapa alkemis generasi tua merasa sangat tidak puas. Anak itu menyembunyikan kultifasinya dengan sangat baik. Bahkan alam alkemisnya tidak dapat melihatnya. Tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa. Mungkinkah alam alkemisnya benar-benar lebih tinggi dari kita? Mustahil. Pernahkah Anda melihat seorang alkemis dewa utama muda? Lagi pula, aku belum melakukannya. Dia hanya sedikit lebih tua dari kita. Jangan lupa bahwa kami adalah alkemis jenius. Meski begitu, dia masih bisa menjadi tetua tamu. Siapa lagi yang bisa? Aku tidak akan memperlakukan dia sebagai tetua tamu kecuali dia bisa mengalahkanku. Di istana lain, beberapa pemuda juga berdiskusi dengan penuh semangat. Pandangan mereka tertuju pada Feng Wu Chen. Ada yang penasaran, ada yang ragu, ada yang menghina, dan ada yang menghina. Jelas sekali, banyak orang yang tidak puas dengan penunjukan Feng Wu Chen sebagai tetua tamu menara ilahi. Hanya saja mereka tidak menyebutkannya untuk menghormati master menara dan tetua. Tuan menara, lebih tua, tetua tamu ada di sini. Dia tepat di luar istana. Seorang penjaga bergegas ke aula utama dan melapor dengan hormat. Oh, Chen ada di sini. Master menara sangat gembira dan buru-buru berkata, cepat undang dia masuk. Penatua agung Mi Yuan berkata dengan penuh semangat, penatua tamu datang pada waktu yang tepat. Pak tua kebetulan mengalami masalah dalam alkimia. Surga benar-benar membantu saya. Kita juga bisa meminta tetua tamu untuk memberi kita cincin luar angkasa tiga kali. Di aula utama, Eselon atas bersemangat. 1866. Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen memasuki aula. Saat mereka melihat Feng Wu Chen, senyuman di wajah Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya melebar. Tamu penatua, kami sudah lama menunggumu. Kaisar penghancuran tersenyum bahagia dan berjalan turun dari kursi utama. Tetua tamu, kamu akhirnya sampai di sini. Mi Yuan menyambutnya dengan senyuman. Tamu penatua, sang pelindung, para tetua lainnya, dan para petinggi juga menyambutnya dengan sopan. Hanya petinggi menara alkemis yang tahu betapa kuatnya Feng Wu Chen, jadi mereka sangat sopan. Tidak ada yang berani meremehkan Feng Wu Chen. Tower master, tetua, senior. Feng Wu Chen tersenyum dan membungkuk dengan sopan. Di depan para raksasa sejati ini, Feng Wu Chen tidak akan kehilangan sopan santun. Tamu penatua, apakah kamu sudah selesai dengan urusanmu? Mi Di bertanya sambil tersenyum. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Ya, saya baru saja tiba di dunia dewa utama hari ini. Itu hebat, Anda bisa tinggal di menara mulai sekarang. Pak tua akan mengirim seseorang untuk mengaturnya untukmu. Mi Yuan sangat gembira dan hendak memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan akomodasi Feng Wu Chen. Feng Wu Chen segera tersenyum dan berkata, Penatua agung Mi Yuan, saya hanya setuju untuk menjadi penatua tamu menara. Saya tidak setuju untuk tinggal di menara. Selain itu, saya sudah berjanji kepada penatua Huang Fu untuk menjadi kepala sekolah dari kediaman dewa. Saya khawatir saya harus tinggal di sana untuk sementara waktu. Uh, Mi Yuan tertegun dan sedikit kecewa. Dia ingin Feng Wu Chen tinggal di menara sehingga dia bisa belajar perlahan darinya. Namun, Mi Yuan tidak menyangka menara megah seperti itu tidak mampu mempertahankan Feng Wu Chen. Jadi begitu, Mi Di menganggup dan tersenyum. Tetua tamu, Anda harus siap secara mental. Saya mendengar bahwa siswa yang sombong itu tidak mudah dikendalikan. Bukankah kamu yang menghasut penatua Huang Fu untuk mencariku? Penatua Huang Fu memohon padaku berulang kali. Aku tidak bisa menolaknya begitu saja. Apa yang bisa saya lakukan? Feng Wu Chen merentangkan tangannya tanpa daya. Haha, Mi Yuan dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Tamu tetua, silakan minum teh. Seorang murid perempuan cantik dengan hormat menyajikan secangkir teh. Terima kasih. Feng Wu Chen berterima kasih padanya. Tetua tamu, aku ingin tahu apa yang membawamu ke Pagoda Ilahi kali ini. Saya tidak akan berterima kasih karena Anda datang jauh-jauh ke sini untuk menemui kami, kata pelindung Mi Jian sambil tersenyum. Setelah menyesap teh, Feng Wu Chen berkata dengan serius, ada yang harus saya lakukan, jika tidak, saya tidak akan segera bergegas ke Pagoda Ilahi. Melihat ekspresi serius Feng Wu Chen, kaisar penghancuran dan yang lainnya saling memandang. Kemudian, kaisar penghancuran berkata, tamu tetua, mohon sampaikan pendapat Anda. Saya harus mulai dari asal saya. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Mendengar ini, kaisar penghancuran dan yang lainnya merasa penasaran. Mereka semua memandang Feng Wu Chen. Mereka selalu penasaran dengan latar belakang Feng Wu Chen. Dia masih sangat muda dan sudah memiliki pencapaian tinggi dalam bidang alkimia. Dia jelas bukan orang biasa. Feng Wu Chen berkata, sejujurnya, saya bukan dari alam ilahi. Mendengar ini, Eselon atas Aula terkejut. Bukan dari alam ilahi, kaisar penghancuran dan yang lainnya terkejut. Melirik kaisar penghancuran dan yang lainnya, Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya sebenarnya dari tanah terlupakan, alam surga yang disebutkan oleh tujuh alam ilahi. Apa? Chen berasal dari alam surga. Kaisar penghancuran dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak dapat mempercayainya. Mi Yuan berkata dengan kaget, bagaimana mungkin? Selama seratus ribu tahun, belum ada seorang pun yang naik ke alam ilahi. Gerbang alam ilahi telah lama disegel oleh Dewa Agung. Selain itu, kekuatan kesengsaraan surgawi telah meningkat beberapa kali lipat. Mustahil bagi seseorang dari alam surga untuk naik ke alam ilahi. Sepertinya master menara dan tetua semuanya tahu tentang tanah terlupakan. Feng Wu Chen berkata tanpa daya, kekuatan kesengsaraan surgawi memang menakutkan. Saya hampir kehilangan nyawa saya, tetapi saya berhasil melewatinya. Kemudian, saya datang ke dunia jiwa bumi dari dunia Dewa Utama. Aku tidak menyangka tetua tamu berasal dari alam surga. Pelindung Mi Jian masih kaget. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata, saya terlalu lemah untuk memasuki alam ilahi, jadi saya hanya bisa tinggal di dunia jiwa bumi. Sudah hampir setahun sejak saya naik ke alam ilahi. Apa? Tahun? Kaisar penghancuran, Mi Yuan, dan yang lainnya melebarkan mata karena terkejut. Dalam waktu kurang dari setahun, Feng Wu Chen dapat mencapai levelnya saat ini. Meskipun Kaisar penghancuran dan Mi Yuan tidak dapat melihat melalui alam budidaya dan alkemis Feng Wu Chen, mereka kurang lebih dapat menebak bahwa Feng Wu Chen telah melangkah ke alam alkemis alam Raja Dewa. Dalam waktu kurang dari setahun, Huang Xiaolong telah bangkit dari dasar alam ilahi menjadi alkemis alam Raja Dewa. Di seluruh tujuh alam ilahi, tidak ada alkemis lain seperti dia. Dalam waktu kurang dari setahun, bocah ini telah berkembang pesat. Seberapa menakutkan bakatnya, Mi Yuan sangat terkejut. Aku tidak bisa mempercayainya. Ada begitu banyak alkemis jenius di alam ilahi. Bahkan jika mereka mulai berkultivasi di dalam rahim ibu mereka, mereka hanya bisa mencapai tingkat alkemis dari alam Raja Dewa. Dia membutuhkan waktu kurang dari setahun. Kaisar penghancuran juga sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Itu karena aku berasal dari alam surga maka aku ingin kembali. Namun, ku dengar bahwa dunia Dewa Utama berada di bawah kendali dunia Dewa Utama, jadi aku hanya bisa datang ke Penatua Mi Yuan untuk meminta bantuan. Feng Wu Chen memandang Mi Yuan dan berkata, Kamu ingin kembali? Mi Yuan terkejut. Dia kemudian tersenyum pahit dan berkata, Tamu Tetua, kamu tidak bisa kembali hanya karena kamu ingin. Terlebih lagi, Pak Tua tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa Penguasa, monster tua itu, tidak akan memberikan mukanya. Orang tua. Kaisar Penghancur menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Tamu Tetua, jika Dewa Utama mengetahui hal ini, dia tidak hanya tidak akan mengizinkanmu kembali, dia bahkan mungkin akan membunuhmu karena kamu naik dari alam surga. Mengapa alam ilahi tidak mengizinkan para penggarap dari alam surga untuk naik? Apa alasannya? Feng Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia benar-benar tidak mengerti. Aku juga tidak yakin tentang ini. Namun, ada rumor di tujuh dunia Dewa tentang tanah yang terlupakan. Kaisar Penghancuran menggelengkan kepalanya. Penatua Tamu, Pak Tua menasihatimu untuk menyerah pada gagasan ini. Dewa Penguasa tidak akan menyetujuinya karena ini adalah aturan alam ilahi. Mi Yuan berkata tanpa daya. Bagaimana jika aku memiliki harta yang bisa menggoda Dewa Penguasa? Feng Wu Chen menyeringai. Tamu Penatua, apakah Anda berbicara tentang triple spesering? Mi Jian langsung menebaknya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir itu tidak cukup untuk menggoda Dewa Penguasa. Apa yang paling dibutuhkan oleh Dewa Penguasa adalah meningkatkan tingkat kultifasinya dan melindungi hidupnya? Jika saya memiliki ramuan penyembuh yang kuat yang dapat menyembuhkannya secara instan, apakah Dewa Penguasa akan tergoda? Feng Wu Chen bertanya. Obat mu jarab yang bisa menyembuhkan Dewa Penguasa secara instan? Mi Yuan dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Bola mata mereka hampir lepas dari rongganya saat mereka melihat Feng Wu Chen dengan kaget. Feng Wu Chen mengeluarkan sebotol cairan bodi surgawi dan berkata sambil tersenyum, dengan tingkat kultifasi saya saat ini sebagai alkemis kaisar dewa, saya tidak dapat menyempurnakan ramuan tingkat dewa guru sama sekali. Namun, Penatua Mi Yuan bisa. Apa? Seorang alkemis kaisar dewa, kaisar penghancuran dan yang lainnya akhirnya berseru. Wajah mereka kaku dan membatu. Mereka sangat terkejut. Mereka awalnya mengira Feng Wu Chen hanyalah seorang alkemis kaisar dewa dan itu sudah sangat mengejutkan. Namun, mereka tidak tahu bahwa Feng Wu Chen telah menjadi kaisar dewa alkemis. Dalam waktu kurang dari setahun, dia telah berhasil menembus level seorang alkemis umum ilahi menjadi alkemis kaisar dewa. Bakat mengerikan macam apa itu? 1867 Seorang alkemis kaisar ilahi, bagaimana mungkin dalam waktu kurang dari setahun? Tetua tamu, kamu tidak bercanda, kan? Tidak mungkin ada orang yang bisa melakukannya dalam waktu sesingkat itu. Aku tidak akan percaya bahkan jika kamu memukulku sampai mati. Bahkan jika Penatua tamu memiliki cincin tiga ruang, itu tetap tidak mungkin. Di aula, Eselon atas sedang berdiskusi dengan suara pelan. Tidak ada yang percaya bahwa Feng Wu Chen memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Bahkan para jenius terbaik di Menara Ilahi Alkemis tidak dapat mencapai tingkat mengerikan seperti itu dalam setahun. Chen, kamu. Kamu benar-benar telah mencapai alam alkemis kaisar ilahi. Mi Yuan bertanya dengan ragu, curiga dia salah dengar. Feng Wu Chen mengaktifkan sedikit kekuatan jiwa. Kelihatannya lemah, tapi sangat sombong. Dia benar-benar seorang alkemis kaisar ilahi. Mi dikaget. Aku tidak percaya alam alkemis tetua tamu telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Mi Yuan terkejut. Dia memandang Feng Wu Chen seolah sedang melihat monster. Para Eselon atas di aula berseru seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa. Kurang dari setahun. Apakah ini benar-benar level yang dia capai dalam waktu kurang dari setahun? Bahkan para jenius terbaik di Menara Ilahi Alkemis tidak dapat melakukannya. Mi dikaget. Banyak orang jenius di Menara Ilahi Alkemis yang telah berkultivasi sejak mereka masih muda. Alkemis jenius terkuat hanyalah seorang alkemis kaisar ilahi. Feng Wu Chen mencapainya dalam waktu kurang dari setahun. Sebagai perbandingan, seberapa besar kesenjangannya? Tetua Agung Mi Yuan, kamu adalah alkemis terbaik di Menara Ilahi Alkemis, jadi aku ingin merepotkanmu untuk membantuku menyempurnakan ramuan bodi surgawi. Ramuan ini dapat membantu ahli Overgod pulih dengan cepat. Tidak peduli seberapa serius masalah tersebut cederanya, bisa sembuh dengan cepat. Efeknya sangat mengerikan. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat ke arah Mi Yuan. Mi Yuan pulih dari keterkejutannya dan tersenyum pahit. Pena tua tamu, bukankah kamu mempersulit pak tua? Orang tua ini tidak mampu memurnikan pil dengan efek yang begitu mengerikan. Kalaupun saya punya resepnya, saya khawatir itu tidak mungkin. Pena tua Mi Yuan, jangan khawatir. Saya bisa mengajari Anda cara memperbaikinya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Tamu penatua ingin mengajari pak tua alkimia. Mi Yuan sangat gembira saat mendengar ini. Dia memandang Feng Wu Chen dengan penuh semangat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Pena tua Mi Yuan, Anda menyanjung saya. Saya hanya tahu lebih banyak. Wilayah saya jauh dari wilayah penatua Mi Yuan. Penatua tamu, kamu melebih-lebihkan. Dalam hal alkimia, lelaki tua ini tidak berani membandingkan denganmu. Kebetulan lelaki tua ini mengalami beberapa masalah dalam alkimia, jadi aku bisa meminta bantuanmu. Mi Yuan berkata dengan penuh semangat. Tetua tamu, tahukah Anda cara meramu pil obat yang begitu mengerikan? Kaisar Destruction bertanya, jantungnya berdebar kencang. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Aku bahkan bisa memahami buku pedoman pengobatan penghancur jiwa, apalagi pil sampah semacam ini. Satu pil bodi surgawi sudah cukup untuk menggoda penguasa. Pil penyelamat semacam ini setara dengan memiliki dua nyawa. Aku yakin aku tidak bisa memahaminya. Perlu menjelaskan nilainya. Kata-kata Feng Wu Chen masuk akal. Jika dua penguasa bertarung sampai mati, pada akhirnya, salah satu dari mereka pasti akan kalah, atau keduanya akan terluka parah. Pada saat ini, pil penyembuhan yang mengerikan tidak diragukan lagi adalah kuncinya. Siapapun yang memiliki pil penyembuh yang lebih kuat akan menang. Hai! Mendengar kata-kata santai Feng Wu Chen, Eselon atas Allah tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Mereka benar-benar tercengang. Pil penyembuhan yang begitu mengerikan telah menjadi pil sampah ketika keluar dari mulut Feng Wu Chen. Pil penyembuhan yang sangat mengerikan, dan tetua tamu sebenarnya menyebutnya sebagai pil sampah. Mata Kaisar kehancuran membelalak. Sebagai penguasa menara-menara ilahi alkemis dan raksasa menakutkan di dunia penguasa, dia dikejutkan oleh Feng Wu Chen. Bahan utama untuk membuat pil bodi surgawi adalah cairan bodi surgawi ini. Saya mendapatkannya dari presiden manusia. Menara ilahi seharusnya memiliki ramuan berharga lainnya, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Penatua Myuan berkata dengan penuh semangat, Jangan khawatir, penatua tamu. Ada banyak tumbuhan berharga di menara ilahi. Dengan bimbingan penatua tamu, alam patua pasti akan meningkat secara signifikan. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo segera mulai, kata Feng Wu Chen. Dia tidak sabar untuk kembali ke alam surgawi untuk melihatnya. Baiklah, katakan saja padaku ramuan apa yang kamu butuhkan, tetua tamu. Penatua Myuan tersenyum penuh semangat. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, Saya hanya membutuhkan ramuan yang berharga dan kuat dengan khasiat penyembuhan. Saya tidak membutuhkan terlalu banyak. Enam belas sudah cukup. Myuan membalik telapak tangannya, dan enam belas ramuan kuat dengan khasiat penyembuhan muncul dari udara tipis. Dia melambaikan tangannya lagi, dan tungku artefak ilahi terbang keluar. Tamu penatua, bisakah kita mulai? Myuan bertanya dengan penuh semangat. Dia tidak sabar untuk mencoba meramu-ramuan penyembuhan yang mengerikan. Feng Wu Chen tersenyum dan menepuk bahu penatua Myuan. Dia berkata sambil tersenyum, Baiklah, mari kita mulai. Besar, Myuan sangat gembira. Dia segera mengaktifkan kekuatan jiwanya yang menakutkan dan bisfire. Eh, namun, saat penatua Myuan mengaktifkan bisfire, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia terkejut. Dia memandang Feng Wu Chen dengan ekspresi terkejut. Tamu penatua bisa mengeluarkan racun api. Myuan bertanya dengan kaget. Dia ketakutan. Racun api Grand Elder menghilang. Apa? Apa yang terjadi? Penatua tamu memiliki kemampuan ilahi. Mata Myuan melotot. Sungguh kekuatan jiwa yang kejam. Ia menjadi jauh lebih kuat. Penatua tamu dapat mengeluarkan racun api. Ini terlalu mengerikan. Seru Myuan. Feng Wu Chen menepuk bahu Myuan dua kali, dan racun api mengerikan yang terkumpul di tubuh Myuan menghilang. Racun api akan mempengaruhi proses pembuatan dan kualitas ramuan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Terima kasih, tetua tamu. Myuan sangat gembira. Penatua tamu benar-benar dewa. Myuan dan yang lainnya berubah dari kaget menjadi kagum. Mereka sangat bersemangat. Sebagai alkemis, siapa yang tidak memiliki racun api di dalamnya? Racun api adalah hambatan terbesar bagi para alkemis untuk meningkatkan tingkat budidaya mereka dan membuat ramuan. Kemunculan Feng Wu Chen dan kemampuan ilahi yang menakutkan akhirnya memecahkan masalah yang mengganggu mereka hampir sepanjang hidup mereka. Myuan mengaktifkan api binatang dan kekuatan jiwanya dan menyuntikannya ke dalam tungku artefak ilahi. Baik itu urutan penempatan ramuan, intensitas api, pengendalian kekuatan jiwa, atau detail yang harus diperhatikan, Feng Wu Chen lah yang membimbingnya. Tingkat kultifasi Myuan yang mendalam sangat bermanfaat bagi Myuan dan yang lainnya. Mereka semua menahan nafas seolah-olah mereka adalah siswa yang mendengarkan gurunya. Myuan adalah raksasa di Menara Ilahi Alkemis, dan dia belajar dari Feng Wu Chen. Myuan dan yang lainnya menahan nafas. Myuan belum pernah membuat ramuan tingkat raja yang begitu menakutkan sebelumnya. Itu juga pertama kalinya Menara Ilahi Sang Alkemis membuat ramuan yang begitu kuat. Di bawah bimbingan Feng Wu Chen dan keringat Myuan yang terus-menerus, ramuan bodi surgawi akhirnya berhasil dibuat. Gemuruh. Obat mujarab tingkat raja yang menakutkan telah dibuat. Awan gelap berkumpul di atas Menara Ilahi Alkemis, dan guntur bergemuruh. 1868 Petir pil yang muncul di Pagoda Ilahi adalah kejadian biasa. Itu tidak jarang terjadi. Namun, pil lightning hari ini berbeda. Ini menarik perhatian semua orang di Menara Ilahi dan bahkan para ahli top di sekitar Menara Ilahi. Awan gelap menutupi langit di atas Menara Ilahi. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Angin kencang menyapu. Namun, ini berbeda dengan masa lalu. Pil lightning kali ini memancarkan sinar sembilan warna. Itu sangat mempesona. Kekosongan gelap diselimuti oleh cahaya sembilan warna. Kekuatan pil lightning yang menakutkan menyebar dengan liar, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Kekuatan pil lightning sangat menakutkan. Benar-benar tidak ada bandingannya dengan kekuatan pil lightning sebelumnya. Aku benar-benar bisa menyempurnakan pil sekuat itu. Wajah penatua Mi Yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Pil lightning sembilan warna. Midi terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hanya guru yang bisa memicu pil petir sembilan warna. Kakak senior kedua juga bisa memicunya. Mi Yuan kaget dan gembira. Pil lightning sembilan warna. Di menara ilahi, banyak alkemis yang kuat dan berbakat dikejutkan oleh pancaran sembilan warna di kehampaan. The Great Elder benar-benar dapat memicu pil lightning sembilan warna. Aura yang menakutkan. Ramuan macam apa ini? Apakah ranah tetua agung telah meningkat lagi? Ramuan macam apa yang dimurnikan oleh tetua agung? Ini sangat kuat. Ramuan ilahi telah muncul. Seperti yang diharapkan dari tetua agung. Saya belum pernah melihat ramuan sekuat ini sebelumnya. Semua orang di menara ilahi berseru kaget. Pil lightning sembilan warna. Di istana yang megah, seorang ahli top tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan kaget. Mi Yuan, benda tua itu, benar-benar memurnikan ramuan yang begitu menakutkan. Apakah wilayahnya meningkat lagi? Pil lightning sembilan warna tidak pernah muncul sejak Mi Hun meninggal. Di istana megah lainnya, pakar lain berseru. Pil petir sembilan warna. Ini sebenarnya adalah pil petir sembilan warna. Tidak mungkin salah. Kekuatan kesengsaraan petir ini sama menakutkannya dengan pil lightning yang dipicu Mi Hun saat itu. Apakah Mi Yuan sudah mencapai tingkatan seperti itu? Mi Yuan, monster tua itu, semakin kuat dan kuat. Obat mujarab yang dapat memicu pil petir sembilan warna jelas bukan ramuan biasa. Jika dapat meningkatkan budidaya seseorang, itu akan menyebabkan keributan di tujuh dunia dewa, seru seorang tetua tertinggi. Kemunculan pil lightning sembilan warna benar-benar cukup untuk membuat banyak pembangkit tenaga listrik top menjadi gila. Sayangnya, ramuan yang dimurnikan oleh Mi Yuan hanyalah ramuan penyembuh. Selain memiliki efek penyembuhan yang sangat mengerikan, hal itu tidak memiliki efek meningkatkan kultivasi seseorang. Di menara ilahi, Mi Yuan segera membawa ramuan itu ke kekosongan. Pil obat yang dapat memicu pil lightning harus menjalani baptisan pil lightning sebelum dapat menunjukkan efek aslinya. Ekspresi penatua Mi Yuan serius. Terus, bagaimanapun, itu adalah pil lightning sembilan warna, yang benar-benar berbeda dari pil lightning di masa lalu. Kekuatan pil lightning sembilan warna bahkan lebih mengerikan. Di atas kehampaan, pusaran sembilan warna menghasilkan kekuatan mengerikan dari kesengsaraan guntur. Naga petir berkedip terus-menerus. Gemuruh. Di bawah tatapan semua orang, pusaran air sembilan warna tiba-tiba mengeluarkan suara guntur yang menggemparkan bumi. Sambaran petir surgawi setebal ember tiba-tiba jatuh, mengandung kekuatan petir surgawi yang sangat menakutkan. Berdengung. Mi Yuan segera menggunakan kekuatannya sebagai overgod. Cahaya ungu yang cemerlang melesat ke langit seolah-olah mencoba mengalahkan matahari dan bulan. Kehadirannya yang melonjak sungguh menakjubkan, dan ruang angkasa runtuh dengan kecepatan yang terlihat. Desir. Ledakan. Berdengung. Mi Yuan melambaikan tangannya, dan cahaya ungu yang menakutkan melesat ke langit. Itu langsung bertabrakan dengan petir surgawi. Dengan ledakan yang keras, tabrakan yang sangat mengerikan itu terjadi dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ruang dalam radius 100 ribu kaki bergetar hebat. Mi Yuan sedikit mengernyit dan berkata, seperti yang diharapkan dari pil petir sembilan warna. Kekuatan ini sebenarnya dapat bersaing dengan 80 persen kekuatan kultifasiku. Pil lightning dari dunia dewa benar-benar menakutkan, seru Feng Wu Chen. Ini adalah pertama kalinya Feng Wu Chen melihat pil lightning dari dunia dewa. Tetua tamu, hanya pil yang cukup kuat yang dapat memicu pil petir sembilan warna. Pil tingkat penguasa yang kami sempurnakan hanya memicu pil petir biasa, jelas Midi. Mijian berkata dengan semangat, kami sudah bertahun-tahun tidak melihat pil petir sembilan warna. Selain guru, tidak ada orang lain yang menyempurnakan pil yang dapat memicu pil petir sembilan warna. Hanya ketika penatua tamu bergerak barulah kami menyaksikan pemandangan ajaib ini lagi. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Dalam kehampaan di atas, kekuatan petir surgawi secara bertahap melemah. Mi Yuan segera mencabut kekuatannya dan membiarkan petir surgawi menyambar. Ledakan. Petir surgawi yang lemah menyambar pil bodi surgawi. Dengan ledakan yang keras, cahaya kemasan yang menyilaukan meledak dan banyak petir melilitnya. Pil itu dibaptis oleh petir surgawi, dan auranya semakin kuat. Saya tidak menyangka bisa memurnikan pil mengerikan seperti itu di bawah bimbingan tetua tamu. Guru, apakah Anda melihatnya? Meskipun saya tidak menerima ajaran guru yang sebenarnya, saya tidak mempermalukan Anda, kata Mi Yuan bersemangat. Mata lamanya tidak bisa menahan air mata. Beberapa menit kemudian, kekuatan petir surgawi berangsur-angsur menghilang, dan kehampaan kembali terang. Pusaran air sembilan warna juga menghilang. Pil bodi surgawi yang asli telah muncul. Sebuah pil yang memancarkan cahaya kemasan menyilaukan melayang di kehampaan. Ini adalah pil yang dapat membantu ahli tingkat raja pulis secara instan. Mi Yuan melambaikan tangannya, dan pil itu terbang ke tangannya. Wajah lamanya semakin bersemangat. Meskipun itu adalah bimbingan Feng Wuchen, itu masih disempurnakan oleh Mi Yuan. Setidaknya, itu berarti dia telah mencapai level seperti itu. Mi Yuan turun dalam sekejap dan segera memberikan pil itu kepada Feng Wuchen. Dia mengepalkan tinjunya pada Feng Wuchen dan mengucapkan terima kasih, terima kasih atas bimbingan Anda, tetua tamu. Terima kasih atas bimbingan Anda, penatua tamu. Sama-sama, penatua Mi Yuan, Feng Wuchen menerimanya dengan tenang. Bagaimanapun, Mi Yuan pasti tidak akan bisa memperbaikinya tanpa bimbingannya. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan sambil tersenyum, kondisi pikiran penatua Mi Yuan belum mencapai tingkat pil melalui pikiran, jadi Anda tidak dapat memurnikan pil bermutu tinggi. Anda belum benar-benar memahami metode Tuan Mi Hun dari pemurnian pil juga. Terima kasih atas bimbinganmu, tetua tamu, Mi Yuan menggenggam tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Dia bahkan membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Feng Wuchen. Bimbingan Feng Wuchen sangat bermanfaat baginya. Itu sangat membantu budidayanya. Pencapaian tetua tamu di bidang pil mungkin tidak kalah dengan master. Sayang sekali Tuan tidak akan bisa melihat orang jenius seperti itu. Mi dimenghela nafas dengan sedikit kesedihan dalam suaranya. Tuan menara, tetua, pilnya sudah dimurnikan. Saya permisi dulu, kata Feng Wuchen buru-buru. Tamu penatua, patua akan pergi bersamamu. Overgot tua itu mungkin akan menyerangmu, kata Mi Yuan buru-buru. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tidak perlu. Meskipun saya tidak yakin apa hasilnya nanti, saya tidak ingin melibatkan menara. Saya akan pergi sendiri. Feng Wuchen datang dari dunia surga. Dia tidak yakin apakah Overgot akan mengabaikan pil itu dan membunuhnya. Bahkan jika dia tidak yakin, Feng Wuchen masih harus pergi ke istana Overgot. 1869. Pagoda Master, sesepuh, selamat tinggal. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan berjalan keluar aulah. Mi Yuan buru-buru berkata, hati-hati, tetua tamu. Orang jenius seperti itu adalah satu di antara sejuta. Penatua tamu bahkan lebih kuat dari guru. Mi dimenghela nafas. Hal-hal lama seperti kita bahkan tidak bisa dibandingkan dengan junior. Mi Jian tersenyum pahit. Perbandingannya menjijikan. Mi Yuan mengejek dirinya sendiri, tetua tamu, kamu berasal dari alam surga, dan pemahamanmu tentang alkimia sangat tinggi. Aku akui bahwa aku lebih rendah darimu, tetapi dunia ilahi menyebut alam surga dan alam lainnya sebagai tanah yang terlupakan. Ini benar-benar konyol. Keberadaan dunia tidak boleh didiskriminasi. Guru juga berkata bahwa kita tidak boleh meremehkan siapapun. Sayangnya, kita tidak berhak mengendalikannya. Mi Di menggelengkan kepalanya tak berdaya. Keberadaan Feng Wuchen merupakan tamparan tanpa ampun terhadap wajah tujuh dunia dewa. Feng Wuchen berjalan ke alun-alun. Para alkemis dari pagoda ilahi masih dengan hormat memanggilnya sebagai tetua tamu. Namun, ada juga yang mempunyai niat buruk. Apakah kamu ingin mencoba? Seorang alkemis jenius bertanya sambil menatap Feng Wuchen. Jenius lainnya mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum menghina, jika kamu ingin mencapai levelnya, kamu akan mengetahuinya begitu kamu mencobanya. Tapi jangan melangkah terlalu jauh, atau kamu akan menyakitinya. Dia adalah tetua tamu, dan kami akan melakukannya. Aku akan menghukumnya dengan berat. Kalau begitu biarkan aku mencobanya. Seorang pemuda yang merupakan alkemis dewa raja berkata dengan bangga. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan kekuatan jiwanya yang kuat. Meskipun dia hanya seorang alkemis dewa raja, dia adalah yang termuda dan memiliki potensi paling besar. Sambil berpikir, pemuda itu mengendalikan kekuatan jiwanya untuk menyerang Feng Wuchen. Beberapa alkemis jenius memandang Feng Wuchen. Merasakan kekuatan jiwa terbang ke arahnya, Feng Wuchen melihatnya sekilas dari sudut matanya. Sudut mulutnya sedikit melengkung, dan dia berpikir, seperti yang kuduga, jenius dari pagoda ilahi pasti akan datang dan mencari masalah denganku. Namun, Feng Wuchen tidak peduli dengan kekuatan jiwa dewa raja. Di istana lain, beberapa tetua juga mendengar berita tersebut dan datang. Bocah-bocah itu benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Tapi tidak apa-apa juga, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh orang yang disebut sebagai tetua tamu itu. Seorang alkemis tingkat kaisar dewa tua berkata dengan dingin. Jika dia tidak memiliki kemampuan, jangan salahkan kami karena tidak menaruh perhatian padanya. Orang tua setingkat kaisar dewa lainnya mencibir dengan jijik. Sebagai alkemis tingkat kaisar dewa, mereka secara alami berhak untuk menjadi sombong. Masih belum berencana melawan. Melihat Feng Wuchen tidak bergerak, para jenius tidak bisa menahan cemberut. Wajah pemuda itu menjadi gelap ketika dia berkata dengan dingin, Huff, apakah kamu meremehkanku? Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang? Kekuatan jiwa tirani mendarat tepat di tubuh Feng Wuchen, tetapi dalam sekejap, kekuatan jiwa tirani menghilang secara aneh. Feng Wuchen sama sekali tidak terluka. Dia bahkan tidak bergerak, seolah-olah dia tidak terkena serangan kekuatan jiwa. Bagaimana ini mungkin? Mengapa kekuatan jiwaku hilang? Pemuda itu tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Seorang pemuda mengerutkan kening dan berkata, Kekuatan jiwaku tidak hilang, melainkan diserap olehnya. Terserap, yang lainnya terkejut. Tidak ada fluktuasi kekuatan jiwa. Menyerap kekuatan jiwa dengan paksa. Lumayan, seorang lelaki tua mencibir. Alkemis tingkat kaisar dewa tua lainnya berkata dengan suara rendah, sepertinya dia berada di tingkat kaisar dewa. Huff, biarkan aku mencoba. Seorang alkemis tingkat kaisar dewa laki-laki mendengus dingin. Dia segera mengaktifkan kekuatan jiwa kekerasannya dan menyerang tanpa ragu-ragu. Dia lebih muda dariku, tapi dia sudah menjadi alkemis tingkat kaisar dewa. Pantas saja dia adalah alkemis jenius dari menara ilahi. Kekuatan jiwanya tidak lemah, tapi sayang sekali dia jauh lebih lemah dariku. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Feng Wuchen perlahan mengaktifkan kekuatan jiwanya dan mengayunkan telapak tangannya. Telapak tangannya langsung berubah menjadi cakar. Ledakan. Engah. Dalam sekejap, kedua kekuatan jiwa itu bertabrakan dengan hebat. Dengan ledakan keras, alkemis jenius itu memuntahkan seteguk darah dan mundur beberapa langkah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Alkemis tingkat dewa kaisar. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pemuda itu kaget. Jantungnya berdebar kencang. Dia ingin memberi pelajaran pada Feng Wuchen, tetapi tanpa diduga, dia disakiti oleh Feng Wuchen. Pada level yang sama, dia dihancurkan dengan kejam oleh Feng Wuchen. Seorang pria mengerutkan kening dan berkata, kekuatan jiwanya sangat mendominasi. Saya khawatir bahkan kekuatan jiwa saya lebih rendah daripada dia. Dia bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Saya tidak percaya level anak ini begitu tinggi. Bagaimana bisakah seorang alkemis tingkat kaisar dewa memiliki kekuatan jiwa yang begitu menakutkan? Terlalu kuat. Kekuatan jiwanya sangat mendominasi. Aku belum pernah melihat alkemis setingkat kaisar dewa yang begitu menakutkan. Aku khawatir bahkan jenius nomor satu di menara ilahi lebih rendah darinya. Dia sebenarnya adalah alkemis tingkat kaisar dewa. Bakatnya tidak kalah dengan kita, tapi dia bisa menjadi tetua tamu menara ilahi. Tuan menara dan para tetua pasti sudah gila. Bagaimana seorang alkemis tingkat kaisar dewa bisa memenuhi syarat untuk menjadi tetua tamu menara ilahi? Seorang alkemis tingkat kaisar dewa tidak memenuhi syarat sama sekali. Menara ilahi kita memiliki banyak alkemis tingkat kaisar dewa dan tingkat hirarki senior. Jika mereka tidak memenuhi syarat, apa yang dimiliki anak itu? Para alkemis jenius ini penuh dengan opini dan tidak yakin. Alkemis tingkat dewa kaisar. Hanya, hanya sedikit kemampuan untuk menjadi penatua tamu. Para alkemis generasi tua tercengang. Huh, omong kosong, bocah busuk, hanya setingkat kaisar dewa, apa yang dia miliki untuk menjadi tetua tamu? Apakah Master Pagoda dan yang lainnya sudah gila? Seorang lelaki tua sangat marah, amarahnya membubung tinggi ke langit. Ini konyol. Apakah Master Menara dan yang lainnya memperlakukan kita seolah-olah kita tidak ada? Atau apakah mereka sengaja menemukan bocah nakal ini untuk mempermalukan kita? Alkemis tingkat kaisar dewa lainnya sangat marah. Pak tua, aku akan pergi dan berunding dengan Master Menara dan para tetua. Jika aku tidak bisa meyakinkan pak tua, aku akan segera meninggalkan Menara Ilahi. Seorang alkemis tingkat hierark berteriak dengan marah. Mengetahui bahwa Feng Wuchen hanyalah seorang alkemis dari alam kaisar yang saleh, generasi tua alkemis di Menara sangat marah. Mereka tidak memenuhi syarat untuk menjadi tetua tamu, dan mereka hanya anggota Menara Surgawi. Feng Wuchen, sebaliknya, langsung ditunjuk sebagai tetua tamu. Bagaimana mereka bisa menerima hal ini? Feng Wuchen memandang alkemis tingkat kaisar dewa dan tersenyum tipis. Apa kamu baik-baik saja? Merasakan tatapan Feng Wuchen, salah satu dari mereka buru-buru berkata, Ayo pergi, ayo pergi. Jika tetua tamu mengejar ini, kita akan mati. Dalam sekejap mata, enam hingga tujuh alkemis jenius telah melarikan diri. Apakah aku terlihat begitu menakutkan? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan terus berjalan menyusuri alun-alun. Chen, kamu harus siap secara mental. Jika overgotua itu ingin mengambil tindakan, bahkan dengan kekuatan spiritualku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jika saatnya tiba, kita semua akan mati. Begitu Feng Wuchen meninggalkan Menara Ilahi, Tiansa mengirimkan pesan kepadanya. Saya tidak punya pilihan, saya harus pergi. Feng Wuchen tidak ragu-ragu. 1870 Kembalinya Feng Wuchen ke alam surga sangatlah penting. Oleh karena itu, meskipun nyawanya dalam bahaya, Feng Wuchen tidak akan ragu-ragu. Apakah reruntuhan kuno dan pencari darah benar-benar penting? Tiansa bertanya dengan bingung. Tidak peduli betapa pentingnya harta itu, itu tidak sepenting nyawa seseorang. Apakah kamu tidak mendengarnya tadi? Gerbang alam dewa telah disegel, dan kesengsaraan petir telah meningkat beberapa kali lipat. Saya khawatir kenaikan mereka akan berbahaya. Ini menyangkut kehidupan keluarga saya dan tunangan saya. Apakah menurutmu aku harus kembali? Feng Wuchen bertanya. Tiansa terdiam. Sudah hampir setahun sejak saya naik ke alam dewa. Basis budidaya mereka juga akan naik. Saya harus kembali dan menghentikan mereka sesegera mungkin. Mereka mungkin memiliki kekuatan untuk menahan kesengsaraan surgawi, tetapi karena bagi saya, mereka mungkin telah menarik perhatian para overgod. Saya khawatir mereka akan secara diam-diam meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi, kata Feng Wuchen. Kata-kata Feng Wuchen masuk akal. Meskipun dia terlalu banyak berpikir, Feng Wuchen harus berhati-hati. Lagi pula, terlalu banyak nyawa yang dipertaruhkan. Siaw-siaw, jangan naik. Tunggu aku, pikir Feng Wuchen. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin khawatir. Kuil utama terletak di tengah alam overgod. Itu tidak jauh dari menara ilahi alkemis. Feng Wuchen terbang ke sana dengan cepat. Menara ilahi alkemis. Lebih dari sepuluh tetua dengan marah bergegas ke kuil utama. Mereka semua adalah alkemis setingkat kaisar dewa dan yang mulia. Selain para alkemis menara ilahi, mereka semua berasal dari kekuatan utama tujuh alam dewa. Selain mereka, ada juga beberapa pemuda jenius yang mengikuti di belakang. Mereka terus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Ini keterlaluan. Membiarkan alkemis setingkat kaisar dewa menjadi tetua tamu adalah sebuah penghinaan bagi para senior. Seorang alkemis tingkat dewa kaisar berkata dengan marah. Itu benar. Apapun yang terjadi, kita harus meminta master menara untuk menyingkirkan tetua tamu ini. Alkemis jenius lainnya berkata dengan marah. Semakin banyak mereka menambahkan bahan bakar ke dalam api, semakin jelek wajah para alkemis generasi tua. Segera, lebih dari sepuluh alkemis memasuki kuil utama dengan marah. Di dalam ola, Midi, Mi Yuan, dan eselon atas lainnya tercengang saat melihat wajah suram orang-orang ini. Penatua Lin, apa yang kita lakukan? Mi Yuan bertanya dengan bingung. Penatua Lin berkata dengan murung, Mi Yuan, jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, jangan salahkan kami karena bersikap bermusuhan. Menjelaskan, penjelasan apa? Apa yang sedang terjadi? Pelindung Mijian bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang merasuki mereka. Bukankah itu sudah jelas? Tetua tamu apa? Bocah bau itu hanyalah seorang alkemis tingkat Kaisar Dewa. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi penatua tamu? Anda mempermalukan kami. Seorang alkemis tingkat yang mulia berteriak dengan marah dengan ekspresi jelek di wajahnya. Itu benar. Baru saja, Mi Huang telah menguji bocah itu. Kami semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seorang alkemis tingkat Kaisar Dewa berkata dengan muram. Apa? Wajah Midi, Mi Yuan, dan pejabat tingkat tinggi lainnya berubah secara dramatis, dan mereka menjadi marah. Beraninya kamu, Midi menjadi marah dan meraung ke arah lusinan alkemis. Aura pembunuh yang sangat kejam menyapu dan menutupi seluruh menara alkemis ilahi dalam sekejap. Aura pembunuh yang tiba-tiba dan menakutkan membuat takut puluhan alkemis. Wajah mereka menjadi pucat. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan dan aura pembunuh dari seorang ahli Overgod. Para alkemis muda jenius begitu ketakutan hingga mereka terjatuh ke tanah. Wajah mereka penuh ketakutan dan tubuh mereka gemetar. Selama bertahun-tahun di menara alkemis ilahi, tak seorang pun, termasuk generasi alkemis tua, pernah melihat Midi begitu marah. Tidak peduli siapa yang menimbulkan masalah, dia tidak pernah begitu marah. Beraninya kamu menguji tetua tamu. Beraninya kamu. Pelindung Mijian berteriak dengan galak. Master menara, kami hanya ingin tahu tentang tingkat kultifasi tetua tamu. Lagi pula, dia hanya beberapa tahun lebih tua dari kami. Siapa yang tidak penasaran jika dia ditunjuk sebagai tetua tamu? Seorang jenius menekan rasa takutnya dan berkata. Seorang alkemis tingkat kaisar dewa bisa menjadi tetua tamu. Siapa yang bisa diyakinkan olehnya? Jenius tingkat dewa kaisar lainnya membalas. Kalian semua, Midi sangat marah hingga organ dalamnya berputar hebat. Dia ingin membunuh mereka semua dengan satu pukulan. Pak Tua, aku tidak peduli siapa anak itu. Singkatnya, aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju dengan seorang alkemis tingkat kaisar dewa yang menjadi tetua tamu. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Penatualin menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata. Itu benar, kami juga tidak akan pernah mengakuinya. Para tetua lainnya menggema. Para alkemis tingkat dewa kaisar dan hirarki ini adalah makhluk arogan. Mereka tidak akan pernah menundukkan kepala mereka ke alkemis tingkat kaisar dewa. Namun, kata-kata ini benar-benar membuat marah Midi. Saat Midi hendak mundur, dia dihentikan oleh Mi Yuan. Mi Yuan menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, Elder Lin, saya sangat jelas tentang keraguan Anda. Namun, jangan lupa bahwa ketika Anda mempertanyakan tetua tamu, Anda juga mempertanyakan kemampuan kami. Penatualin dan yang lainnya terdiam setelah mendengar kata-kata Mi Yuan. Bagaimanapun, Mi Yuan baru saja menyempurnakan pil yang sangat menakutkan. Itu berarti ranah kultifasinya meningkat lagi. Kekuatan mereka jauh lebih rendah daripada kekuatan Mi Yuan. Elder Mi Yuan, kami hanya tidak setuju dengan keputusan Anda. Penatualin mengerutkan kening. Saya tahu betul bahwa Anda tidak setuju. Saya bisa mengerti. Jika itu orang lain, mereka juga tidak akan setuju. Namun, saya akan membuat Anda menerimanya hari ini. Mi Yuan berkata dengan suara yang dalam. Cahaya dingin muncul di mata lamanya saat dia melirik ke arah lusinan alkemis. Mi Yuan berkata dengan dingin, kamu harus membayar harga karena meragukan tamu yang lebih tua hari ini. Lusinan alkemis ketakutan. Beberapa dari mereka sudah menyesalinya. Tatapan tajam Mi Yuan menyapu Ni Huang dan para alkemis jenius lainnya. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu adalah alkemis jenius? Ni Huang, menurutmu kamu hebat. Anda hanya seorang alkemis tingkat dua. Beraninya kamu meremehkan tamu yang lebih tua dan mengujinya. Tatapan dingin Mi Yuan menyapu alkemis lainnya. Dia mengomel, Aoyu, sebagai alkemis jenius nomor satu di menara ilahi dan alkemis tingkat tiga, aku akui bahwa bakatmu luar biasa. Namun, dibandingkan dengan tetua tamu, kamu masih jauh dari itu. Aoyu mengerutkan kening dan berkata, kekuatan jiwanya memang sangat kuat. Namun, jika kita membandingkannya, saya mungkin tidak akan kalah darinya. Apakah begitu? Mi Yuan berkata dengan dingin, bagaimana jika aku mengatakan bahwa kekuatan jiwa tetua tamu sebanding dengan kekuatan Kaisar Dewa? Apa, sebanding dengan milik Kaisar Dewa? Aoyu kaget. Dia langsung membatu. Bagaimana mungkin, Penatualin dan para alkemis lainnya juga tercengang. Mereka tidak percaya. Melihat keterkejutan mereka, Mi Yuan berkata lagi, Aoyu, izinkan saya bertanya. Berapa tahun yang Anda butuhkan untuk mencapai level Kaisar Dewa? Aoyu menelan ludahnya dan berkata dengan kaget, aku menjadi seorang alkemis pada usia lima tahun. Aku mencapai tingkat Roh Dewa pada usia sepuluh tahun. Aku mencapai tingkat Raja Dewa pada usia lima belas tahun. Aku mencapai tingkat Dewa Raja level pada usia dua puluh. Saya mencapai level Kaisar Dewa pada usia dua puluh tujuh. Bakat Aoyu memang sangat menakutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.